DPR RI Dukung PLN Jaga Keandalan Listrik dan Fasilitas SPKLU Selama Libur Lebaran Kabar Buen.com Jakarta DPR RI melalui Komisi 6 mengapresiasi upaya PT PLN Persero dalam menjaga keandalan listrik selama momen Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Jeria Tak hanya itu, Komisi 6 juga mengapresiasi upaya PLN dalam menyediakan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik saat momen mudik Idul Fitri tahun ini Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Dima mendukung PLN dalam memastikan ketersediaan pasokan listrik yang andal dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini Komisi 6 DPR RI mendukung PLN dalam memastikan pasokan listrik dan kualitas layanan yang terjaga selama periode Libur Hari Raya Idul Fitri 2024 Khususnya, memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU beserta sarana pendukungnya dalam rangka mendukung para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik kata Arya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan PLN di Jakarta pada Rabu 3 April 2024 Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo menjelaskan saat ini, seluruh kondisi kelistrikan untuk menyambut Idul Fitri 1445 Hijriya dalam kondisi aman dan andal PLN memastikan seluruh pasokan daya sistem kelistrikan dalam kondisi normal untuk itu, kami sudah melakukan persiapan dalam 2 bulan ini mulai dari energi primer, pembangkit, sistem transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan kami memastikan seluruh sistem end-to-end dalam kondisi yang prima, kata Darmawan Darmawan mengatakan, saat ini pasokan energi primer pada seluruh pembangkit listrik dalam kondisi yang aman, yaitu dengan cadangan di atas 20 hari sedangkan untuk pembangkit dan jaringan transmisi, hingga distribusi juga telah dilakukan pemeliharaan sebelum memasuki masa siaga Idul Fitri kami juga memastikan meraca daya nasional, cadangan daya sangat cukup di mana kapasitas pembangkit jauh lebih besar dibandingkan krediksi beban puncak, kata Darmawan PLN juga menyiapkan 81.591 personen siaga dan 2.766 posko siaga yang siap melayani kebutuhan masyarakat selama momen liburan lebaran tahun ini khusus untuk persiapan mudik, Darmawan memastikan seluruh stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di seluruh Indonesia beroperasi optimal khususnya yang berada di sepanjang ruas tol Transjawa maupun Transumatra yang menjadi pusat mobilisasi masyarakat PLN telah menyiapkan 1.299 unit SPKLU yang tersebar di seluruh penjuru tanah air khusus momen mudik ini, PLN juga menyiagakan petugas yang berjaga 24 jam untuk membantu para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik saat melakukan pengisian daya di SPKLU selain itu, PLN juga menyiapkan 3 unit SPKLU mobile yang siap memenuhi kebutuhan para pemudik apabila terjadi gangguan mobil listrik atau kehabisan listrik di tengah jalan bisa menggunakan hotline layanan PLN dan PLN mobile SPKLU mobile ini akan langsung melayani kebutuhan masyarakat kata Darmawan